Saya tanya, Sambu biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya yang jadi bunuh apalagi yang lain? Borgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Baru dua hari saya bebas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya, ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, Wahai para pejabat, wahai pemerintah, wahai presiden, coba kau lihat, coba kalian lihat. Rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan. Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat. Mal-mal milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil, merik pribumi, kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela? Rakyat, saudara-saudara. Demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Saya bebas, murni, dari lapas gunung sindur. Belum sampai satu bulan, saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara. Di Polda Jabar. Kenapa? Karena dalam ceramah saya, saya membahas. Syuhada. KM50, saudara-saudara. Yang dibantai. KM50 yang wafat, yang syahid. Karena menjaga, imam besar kita lah, Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Saya dituduhkan, menyebarkan berita bohong, saudara-saudara. Tetapi, Alhamdulillah, di dalam persidangan, saya buktikan bahwasannya, kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan, kecuali itu adalah kebenaran. Dan Alhamdulillah, terbukti dalam persidangan bahwasannya, saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah, para laskar-laskar, para syuhada' yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Satu polisi wafat. Satu polisi meninggal dunia. Dibunuh, dibantai. Dengan keji. Udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambu, saudara-saudara. Saya tanya, Sambu biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya yang dibunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi saja dimakan, apalagi yang bukan polisi. Betul? Betul! Saudara-saudara, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger. Betul? Betul! Nah, itu satu polisi yang wafat. Maka bagaimana dengan enam laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? Satu polisi wafat, Sambu-Nya ditahan, Sambu-Nya ditangkap. Dari presiden sampai ke polisi, semua angkat bicara. Semua turun tangan. Kenapa enam laskar yang wafat, semuanya diam, semuanya bungkam, saudara-saudara. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Oleh karanya, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah. Di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, jasa saya. Raga saya, bisa para pengkhianat-pengkhianat bangsa penjarakan. Jasad saya, saya sampaikan. Hei kalian, kalian bisa membenjarakan jasad saya. Kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Kalian bisa membenjarakan mata saya, daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena yang saya tanya, semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang. Siap sampaikan kebenaran. Siap berjuangkan keadilan. Siap lawan ke Soliman. Siap lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap, siap, siap. Ntar ditahan polisi keok. Banyak orang-orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang. Lagi sendiri ampun-ampun. Oleh karena yang terakhir, sebelum saya tutup, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Besok, tanggal 2 Dosember, ada acara akbar, yaitu Reoni 212. Hadirin, 212 bukan hanya milik FPI. Betul. 212 bukan hanya milik organisasi Islam tertentu. Betul. 212 bukan hanya milik umat Islam saja. Betul. 212 bukan hanya milik orang Islam. Bukan hanya milik organisasi A, B, C, D. Bukan. Tetapi 212 adalah milik seluruh bangsa. 212 adalah milik seluruh rakyat. Betul. 212 adalah simbol daripada keadilan. 212 adalah simbol daripada melawan kezoliman dan kemungkaran saudara-saudara. Oleh karenanya saya, Bahar bin Ali bin Smit mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dan khususnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini, untuk kita sama-sama datang dalam acara istighothah akbar pada tanggal 2 Desember. Tempatnya belum tahu di mana, nanti insya Allah bakal dikasih tahu, kita semua sama-sama hadir istighothah. Kita ketuk pintu langit, memohon kepada Allah, agar Allah berikan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi negara yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya, semua yang hadir di sini, siap putihkan Jakarta. Siap putihkan Jakarta, para Rakyat 212. siap datang, siap bawa keluarga, siap putihkan Jakarta, siap ketuk pintu langit, siap memperjuangkan keadilan, siap melawan kesuliman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 NKRI harga mati! NKRI! NKRI! Merah putih! Merah putih! Merah putih! Indonesia siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk Islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.